Ahli pidana saat persidangan Jessica Kumala Wongso berlangsung di 2016 dan kini menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Eduardo Omar Sharif mengatakan bahwa pembunuhan berencana itu pasti ada motif dan motif tidak perlu dibuktikan. Kasus Jessica dengan kopi sianidanya ini sempat membuat geger publik terlebih dilakukan di tempat umum yang ramai. Dengan berbagai bukti, keterangan, saksi kunci dan sembilan CCTV, dirinya meyakini tidak ada pelaku lain selain Jessica. Katakan bahwa dalam kasus Jessica ini, mengapa saya begitu yakin, saya membaca itu, saya pengalaman sebagai ahli di pengadilan itu bukan satu dua kali, lebih dari seratus kali. Saya ketika kasus Jessica itu, berita acara pemeriksaan saya lebih dari dua ratus halaman. Karena saya membaca seluruh keterangan ahli dan keterangan saksi, bahkan saya melihat sembilan CCTV dihadirkan untuk saya melihat dulu bahwa saya memberikan keterangan. Ada dua keterangan ahli yang membuat keyakinan bagi saya bahwa memang pelakunya Jessica adalah kesaksian yang diberikan oleh Prof. Roni Niti Baskara. Dan juga yang diberikan oleh Dr. Natali. Seorang psikolog ya, psihater. Itu saya yakin betul bahwa memang Jessica adalah pelaku. Tetapi ada satu kunci yang juga membuat saya yakin adalah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Imade Gel Gel. Saya hadir di persidangan pada hari itu bersamaan dengan Imade Gel Gel. Imade Gel Gel siang sampai dengan asal saya, pada asal sampai dengan selesai isya. Imade Gel Gel itu melakukan percobaan untuk mencari tahu kapan kira-kira cyanida ini dimasukkan ke dalam kopi itu. Itu ya ke dalam gelas. Itu percobaan dari Imade Gel Gel itu yang membuat yakin bahwa memang Jessica itu adalah pelaku. Karena kalau kita lihat posibilitas siapa yang akan menjadi tersangka kan orang-orang yang berada di sekitar situ. Pada waktu itu. Betul. Termasuk adalah barista. Oleh karena itu, Dirtipidum, Polda Metro Jaya waktu itu melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi kunci di Oliver Cafe itu. Dalam waktu yang bersamaan kepada tiga orang tetapi berbeda tempat. Itu untuk mencegah jangan sampai satu memberitahu yang lain. Dan ternyata pernyataan ketiga orang itu sama. Pertanyaannya sederhana. Apa SOP, Standard Operational Procedure, ketika seseorang memesan Ice Coffee Vietnam itu apa? Semuanya menjawab sama. Maka kalau kita lihat kan, kalau orang melihat ini kira-kira siapa? Ditanya kepada si barista itu. Bagaimana Anda cara mencampur kopi? Oh biasanya kopi, saya tuangkan susu, saya tuangkan air panas. Apakah mungkin cyanida ditaruh di, apa namanya, diletakkan pada saat mencampur kopi? Itu tidak mungkin. Sebab ketika Imade Galgal melakukan penelitian eksperimen itu. Ketika cyanida itu dimasukkan ke dalam air panas. Maka seisi Oliver Cafe itu akan keluar. Karena bahwa itu sangat menyengat. Berarti tidak mungkin itu dilakukan oleh barista. Yang paling mungkin adalah ketika sudah ada Ice Coffee di situ, sudah bercampur dengan es, cyanida diletakkan, itu tidak akan menyengat. Dan pada waktu itu, siapa yang berada dekat minuman? Tidak ada orang lain kecuali.